Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali sobat mancing Gimanapun berada Kali ini saya akan berbagi Jika mempanikan masalah ya sobat Untuk mancing harian Ataupun lombay sobat ya Yuk tonton dan simak video Tidak kegelam dalam cara meracik Untuk bahan yang pertama Kita punya keju krep mini ya sobat ya Kita gunakan cukup seperempat bungkusnya saja sobat Kalau kita beli di warung Harganya Rp6.000 per bungkusnya sobat ya Cuman dalam satu bungkus ini Kita bisa gunakan untuk berapa kali Bikin umpan ya sobat ya Umpan ini insya Allah cocok Untuk ikan babon Pendidikan rame juga Makan ya sobat ya Untuk mancing siang Ataupun mancing malam Insya Allah Nanti ya sobat Bantu channel ini agar berkembang Dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya sobat Yang pasti umpan ini cocok Di segala cuaca dan kondisi air ya sobat ya Untuk bahan yang selanjutnya Kita punya satu butir telur ayam ya sobat ya Bila sobat kita punya telur ayam Bisa gunakan telur pebek juga Tidak apa-apa ya sobat ya Kalau gunakan telur buju Kurang bagus ya sobat ya Ini sekedar saran saja sobat ya Karena saya disini sedikit berbagi pengalaman Bukan maksud hati untuk menggurui Tapi berbagi pengalaman saja sobat Kita aduk dulu agar hasilnya maksimal sobat ya Kita campurkan bahan satu per satu Dan untuk bahan yang selanjutnya Kita punya susu denko ya Untuk merek bebas ya sobat ya Asal susu putih saja sobat ya Kita gunakan cukup satu sendok makan saja sobat Kita aduk lagi ya sobat Agar bahan tercampur dengan merata ya sobat ya Step by step kita setiap masukkan Umpan kita aduk ya sobat ya Agar bahan yang kita masukkan tercampur rata dulu Baru masukkan bahan yang berikutnya sobat Agar hasilnya maksimal ya sobat ya Dan untuk bahan selanjutnya Kita punya satu bungkus santan ya Untuk merek bebas ya sobat ya Kita gunakan semua satu bungkus saja sobat Agar aroma gurunya keluar ya Nanti umpan ini kita kukus kurang lebih Kukus atau rebus ya Kita rebus saja biar cepat ya sobat ya Kita rebus kurang lebih 15 menit saja sobat ya Cuma nanti dalam pembungkusannya Plastiknya tutup rapat-rapat ya sobat Agar airnya tidak masuk ya sobat ya Apabila nanti umpannya terlalu lembek Bisa gunakan pengerasnya telur penyu saja ya sobat ya Bagai kini juga bebas ya sobat Untuk bahan selanjutnya kita punya jempol amis spesial sobat Kita gunakan cukup satu sendok makan saja Untuk penggunaan dehonnya nanti setelah umpan ini kita rebus ya sobat ya Untuk penggunaan koto bebas ya sobat Lebih banyak lebih bagus ya sobat Apabila sobat punya esen dan andalan silahkan gunakan sobat ya Karena ini dasarnya tidak aroma tidak menyengat ya sobat Jadi esen aroma apapun insyaallah masuk ya sobat ya Untuk dosis esen sesuai dengan takaran saja ya sobat ya Dan kali ini saya gunakan biosolara saja sobat ya Biosolar untuk mesin desel kita gunakan tiga tetes saja sobat Fungsinya untuk penguat aroma dan pengawet umpannya sobat ya biosolar ini Untuk biosolar insyaallah cocok di semua media umpannya sobat ya Oke sobat kita siapkan plastik kita masukkan plastik ya sobat Kita jadikan satu bungkus saja sobat Nanti umpan ini kita rebus kurang lebih 15 menit saja sobat ya Untuk perbusan usahakan airnya biar mendidih dulu baru umpan dimasukkan ya sobat ya Agar umpannya tidak bantat kalau cara bikin kue itu Diusakan nanti kalau direbus diusakan dibolak balik ya sobat ya Agar matangnya merata Kali ini saya akan mancing lomba tiket PPJ saja sobat ya Tiket murah meriah ada babonan juga sobat Lompak full 30 lampak ya sobat ya Insyaallah mudah-mudahan ada cintanya sobat ya Keluarkan air angin udaranya dulu ya sobat ya Agar nanti pas direbus tidak menggelombong ya sobat ya Diusakan kencang ya mengikatnya agar airnya tidak meresap masuk ya Pasti perebusan nanti Oke sobat ini saya punya Amisan deho 2 senok makan ya sobat ya Cukup gunakan 2 senok makan saja Insyaallah ikan babon ikan ramai juga Semuanya makan ya sobat Oke sobat ini umpan yang sudah kita repus tadi ya sobat ya Kita masukkan kita samburkan dengan deho tadi ya sobat ya Untuk penggunaan kroto bebas ya sobat Lebih banyak lebih bagus Untuk pengerasnya gunakan telur penyu saja sobat Kalau ada telur penyu kinoi juga tidak apa-apa ya sobat ya Makan u engagements Terima kasih telur penyuBijing Apa-apa ya!!! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati